Kitab Ulangan Pasal 16 Hari Raya Roti Tidak Beragi Janganlah kamu lupa merayakan Pascah dalam bulan Abib atau April, karena waktu itulah Yahweh, Allahmu, membawa kamu keluar dari Mesir pada malam hari. Sebagai kurban Pascah, kamu harus mempersembahkan seekor anak dombah dan seekor sapi jantan di atas misbah Tuhan Allahmu di tempat kediamannya. Makanlah kurban itu dengan roti yang tidak beragi, yaitu roti penderitaan. Selama tujuh hari, janganlah makan roti yang beragi. Untuk mengingatkan kamu bahwa kamu harus meninggalkan Mesir dengan terburu-buru sehingga tidak ada waktu untuk membuat roti yang beragi. Ingatlah akan hari itu seumur hidupmu. Selama tujuh hari itu, janganlah ada ragi sedikitpun di dalam rumahmu. Dan daging anak dombah Pascah tidak boleh disisakan sampai keesokan harinya. Kurban Pascah tidak boleh kamu makan di dalam rumahmu sendiri. Kurban itu harus kamu makan di tempat yang akan dipilih Allah untuk kediamannya. Persembahkan kurban itu ketika matahari terbenam pada malam yang bertepatan dengan saat kamu dahulu keluar dari Mesir. Pangganglah daging dombah itu dan makanlah. Lalu pulanglah ke rumahmu masing-masing pada pagi harinya. Selama enam hari berikutnya, kamu tidak boleh makan roti yang beragi. Pada hari yang ketujuh, orang-orang di setiap kota harus berkumpul dengan khidmat di hadapan Tuhan Allahmu. Janganlah kamu bekerja pada hari itu. Hari raya tujuh minggu Tujuh minggu setelah panen dimulai, kamu harus merayakan hari raya tujuh minggu di hadapan Tuhan Allahmu. Pada waktu itu, bawalah kepadanya persembahan sukarela sesuai dengan besarnya berkat yang dilimpahkannya ke atas kamu. Selama perayaan itu, bersukarialah di hadapan Tuhan bersama keluargamu dan seisi rumahmu. Janganlah kamu lupa mengajak orang-orang lewi yang tinggal di tempatmu, orang-orang asing, para janda, dan anak-anak yatim piatu keperayaan di tempat yang akan dipilih Allah untuk kediamannya. Ingatlah bahwa dulu kamu menjadi budak di Mesir. Jadi, jangan sampai kamu melalaikan perintah itu. Hari raya pondok daun Perayaan lain, yaitu hari raya pondok daun, harus diadakan selama tujuh hari pada akhir musim panen, setelah gandum diirik dan buah anggur diperas. Selama perayaan itu, bersukarialah bersama keluargamu dan seisi rumahmu. Janganlah kamu lupa mengundang orang-orang lewi, orang-orang asing, para janda, dan anak-anak yatim piatu di kotamu. Adakanlah perayaan ini selama tujuh hari di tempat yang akan dipilihnya untuk kediamannya. Perayaan itu merupakan saat pengucapan syukur yang sedalam-dalamnya kepada Tuhan karena ia memberkati kamu dengan panen yang baik dan banyak berkat yang lain. Hari itu harus menjadi hari yang penuh sukacita bagimu. Setiap orang laki-laki di Israel harus menghadap Tuhan Allahmu. Tiga kali dalam setahun di tempat yang akan dipilih Allah untuk kediamannya pada hari-hari raya ini. Hari raya roti tidak beragi. Hari raya tujuh minggu. Hari raya pondok daun. Pada setiap kesempatan itu, bawalah persembahan kepada Tuhan. Berilah menurut kesanggupanmu. Sesuai dengan berkat yang telah diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hakim-hakim Angkatlah hakim-hakim dan petugas-petugas untuk semua kota yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Mereka akan menegakkan keadilan di mana-mana di seluruh negeri. Janganlah kamu memutarbalikkan keadilan untuk kepentingan orang kaya. Janganlah kamu menerima uang suap, karena uang suap membutakan orang yang paling bijaksana sekalipun dan menyelewengkan kebenaran. Berpeganglah selalu pada keadilan, supaya kamu memiliki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan menyembah Allah lain. Janganlah kamu mendirikan patung-patung keji di samping mesbah Tuhan Allahmu atau mendirikan Tugu Berhala, karena Tuhanmu sangat membencinya.